Intro Halo semuanya kembali lagi di channel aku Anggap Prayoga Dan hari ini temen-temen kita bakal bermainkan Gamepad Simulator Egg lagi dari Roblox Dan untuk di Gamepad Simulator Egg kali ini kita bakal coba lagi untuk teori pushpad lagi Untuk yang selanjutnya guys yaitu teori-teori pushpad dari komentar-komentar kalian guys Tapi sebelum dimulai videonya seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga loncengnya atau notifikasinya biar kalian ketinggalan video menarik di channel Bangga Ataupun video Gamepad Vlog ini Dan satu lagi jangan lupa kasih like juga biar aku makin semangat terus bikin videonya Yaudah langsung aja kita masuk ke dalam videonya Let's go guys Oke temen-temen disini kita udah masuk ke dalam videonya atau Gamepad Simulator Eggnya guys ya Kali ini kita bakalan coba lagi untuk teori-teori pushpad Yaitu teori pushpad yang pad terbaru dan juga nanti bakal teori pushpad dari komentar-komentar kalian juga guys ya Nah bagi kalian juga yang punya teori pushpad apa aja di Pad Simulator Egg ini Langsung aja kalian komen di kolom komentar nanti di next video Aku bakal bikin lagi untuk teori-teori pushpad dari komentar-komentar kalian guys Oke guys kalau begitu kita kesini yaitu bakal teori pushpad pad-pad yang ini guys Siapa tau guys dengan teori pushpad ini Kita bisa mendapatkan untuk pad mythical atau usepadnya guys ya Secara teori pushpadnya guys ya Walaupun itu encannya 0,1% guys ya Wadaw-wadaw guys ya Ya ampun guys ya Oke guys tapi sebelum itu ya Disini itu tadi itu kan ada yang namanya Ini guys tuh disini guys ada boomerang gitu Namanya sumber islan event guys Gimana disini kita masuk dulu guys ya Karena kemarin kita belum review sampe sini guys Kita coba dulu dan ya Ini itu menurut aku mirip banget kayak Ini guys Pad Simulator sebelumnya yaitu Lucky Event guys Karena sebelumnya itu juga ada kayak ginian guys Dan disini membutuhkan 10.000 guys Oke guys kalau begitu Kita coba untuk itu guys Hancurkan ininya Dapet berapa tuh Oh oke yang chest aja guys Dan cepet hancurnya Nah dapet berapa 100 Oke let's go guys Kita habiskan dulu guys Kira-kira dapet berapa chance ya guys ya Karena setiap jembatan ini Enchant-nya tuh berbeda-beda Untuk si dapetin hiusnya guys ya Ada yang 30 Eh sampai berapa tuh Sampai 50 kali hius chance ya guys ya Tuh disitu namanya Oke kita hancurin lagi disini Boom Lagi Nah dikit lagi guys Oke butuh berapa lagi guys 700 ya Oke kita hancurin lagi guys Yang sebelah sini aja Kita hancurin Dapet berapa tuh Dapet 9,9 Oke masih kurang guys Padahal disini tambah-tambahnya 100 Oh udah-udah guys Oh yang ini guys Kebuka guys Ya Dua kali hius chance guys Ya Gak ini temen-temen Gak kebuka dong Yang ininya Yang selanjutnya lagi guys Disini cuman kita dapetnya itu Dua kali hius chance guys ya Tapi disini kita coba gacha dulu Apakah dapet Boom Ya Gak dapet guys Oke coba lagi Apakah dapet disini Untuk hius pupper piece-nya Ini dia guys Untuk hius pet-nya Guys ya Penampaknya itu Pet ini guys Legendary guys ya Cuman itu versi hius-nya gitu Atau versi Yang besarnya guys ya Itu ikan buntel Uh Disini dapetkan Pet mythical ya guys ya Yaitu Tiki Dominus ya guys Mantap banget guys Kita coba lagi Coba lagi And boom Yah Gak dapet lagi Oke apakah disini dapet guys Untuk titanic-nya Eh titanic untuk hius pet-nya guys ya Oke Oke guys Siapa disini yang setuju Aku untuk mendapatkan hius pet terbaru Yaitu Hius atletin orca Atau hius atletin dolpin ini guys Coba komen di kolom komentar guys ya Kalau banyak yang setuju Nanti aku bakal coba Untuk dapetin hius pet tersebut ya guys ya Oke Kita dapetin lagi Karena kalau harga hius ini tuh Untuk pulper piece ini Harganya cukup lumayan mahal ya guys Untuk harganya guys ya Untuk hius pet yang satu ini guys Tapi ini hiusnya cukup lucu guys Karena itu ikan bantal gitu guys ya Oke kita kesini aja guys Emang bisa kah kayaknya untuk gacanya Eh udah gak ya Eh masih guys Uh Dapet yang golden guys Let's go gak sih guys Kita dapet yang golden untuk pet mythicalnya Kira-kira disini udah berapa orang yang udah dapetin Udah sekitaran Berapa tuh Ada tersisa 271 lagi guys Untuk hius pet Pairi Eh bukan Pairi guys Battle pie-nya Nah itu dia guys Untuk namanya ya guys ya Oke Apakah dapet disini Oh iya Aku disini lupa guys Ya itu aku disini Masih ke ini deh Let's guys Kita dapetin juga semuanya guys Untuk pet-petnya guys Let's go Disitu ada pet kumbang Dan juga ada pet legendary Juga ya guys ya Oke guys disini Aku udah gaca-gaca guys Untuk bahan-bahan Untuk teori push petnya guys Langsung aja Kita ke tempat Sepaw world Dan juga ke beats ya guys ya Oke temen-temen disini Langsung aja kita teori push pet Dari komentar pertama Yaitu Dari It'saber LNC guys ya Katanya 5 golden Luauket Plus ditambah 5 golden Luau shield Sama dengan Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Waduh Waduh Kira-kira Jadi pet apa Apakah disini Jadinya pet tanda tanya Atau Hius pet Tanda tanya Soalnya itu Sama dengan Tanda tanya Tanda tanya Waduh Waduh Itu dia guys Namanya Rada susah juga Untuk sebutnya Dan juga ditambah Luau shield Itu 5 juga guys ya Kira-kira Jadi apa ya guys ya 1 2 3 And Boom Jadi apa Disini mendapatkan Pet legendary Ini guys ya Balon guys ya Yang terbaru itu guys ya Namanya itu adalah Bubble dog ya guys ya Untuk nama petnya guys ya Wah ini keren banget Karena petnya itu Dia bentuk balon gitu Dan menggambang-gambang gitu ya guys ya Ini keren sih guys ya Karena ini dog balon gitu guys Dapat yang rembonya guys ya Ini mantep banget guys ya 100% berhasil ya guys ya Dengan Yaitu 5 Luauket Dan juga ditambah Luau shield Itu 5 Sama dengan Rainbow legendary Yang terbaru ini guys ya Ini keren banget guys ya Kalau aku rating Untuk pet yang ini itu 5 per 10 guys Untuk ratingnya guys ya Oke kita coba lagi Untuk ke teori push selanjutnya Yaitu 3 cubasak Ditambah 4 ladibug Ditambah 3 firefree guys ya Disama dengan Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya lagi guys ya Wadaw Wadaw guys ya Ya ampun Oke kita coba langsung aja Disini guys Yaitu 3 ini Cubasak Dan juga ditambah 4 ladibug Dan juga ditambah Yaitu firefree guys Yang ini guys Yang legendary guys Yaitu 3 guys ya Kira-kira Jadi apa guys 1 2 3 And Boom Jadi apa Dan disini Jadinya pet rembo lagi guys ya Ini mantap juga guys Untuk teori dari It's Saber ya guys ya Dapet lagi pet rembo lagi guys Rembo yang ini temen-temen Nah Panski ya guys ya Nah ini dia guys Untuk petnya ini Keren banget guys ya Petnya guys ya Ini ada Rancung-rancungnya gitu guys ya Wih mantap guys ya Ini kayak blacky gitu Karena disini ada hitam Dan juga putihnya guys Ini keren banget sih guys ya Teori pushpadnya Ini 100% Jadi rembo guys ya Kita bakal ke teori pushpad selanjutnya Yaitu 5 Puppet piece Ditambah 5 Baseball Dolphin Sama dengan Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya lagi guys ya Waduh-waduh guys ya Dan katanya banyak juga Ya Ya ampun Nah disini kita dikasih Emot ini guys Senyum guys Eh apa ini Emot ketawa ya guys ya Oke guys Disini langsung aja Kita coba Untuk teori pushpadnya Yaitu 5 Puppet piece Guys Dan juga ditambah 5 Baseball Dolphin Kalau gak salah Untuk nama petnya Nah ini dia guys Untuk petnya 5 ini Puppet piece Dan juga ditambah Yaitu Namanya itu adalah Pet ini guys Dolphin Apakah masih ada Dan disini ternyata Masih ada guys Untuk Baseball Dolphin Ini guys Kira-kira Jadi apa ya guys ya 1 2 3 And Boom Jadi apa Dan disini Jadinya itu Pet Rambo Bat Bill Dolphin Yang Rambo Dapat lagi Pet Rambo Lagi Mantap Untuk teori Dari It Saber Dapat semua Petnya itu Rambo Seperti ini 100% Jadi Pet Rambo Bukan Jadi Tanda Tanya Tanya Wada Wada Tapi itu Bercanda Tapi ini Teori pushpad dari Saber Keren Nah bagi Kalian Yang punya Teori pushpad Apa Di Pet Komentar Nanti di next video Bang Aga bakal bikin lagi Untuk teori-teori pushpad Dari komentar-komentar kalian guys Yaudah Kalau begitu Kita bakal coba lagi Untuk teori pushpad Dari komentar selanjutnya Yaitu Dari Akil Underscore Abdillah 3 2 2 1 Dan katanya Bang coba Push 4 golden Fireplay Ditambah 3 golden Purple piece Sama dengan Tanda tanya Waduh Tanda tanya Lagi Tapi disini Kita coba 3 golden Fireplay Dan juga Ditambah Legendary Golden Purple piece Oke kita coba Disini Apakah masih ada Nah disini ada 4 purple piece Ini Dan juga Ditambah Purple piece Ini tuh 3 guys Kira-kira Jadi apa 1 2 3 And Boom Jadi apa Disini Jadinya tuh Adalah Pet legendary Pet legendary Basketball Trapper Nah yang Satu Ini Mantap Dapat Dapat Lagi Pet Rambo Keren Apalagi Ini Dua-duanya Ada Animasi Bolanya Ini Keren Untuk Pet Sekarang Wow Mantap Oke Gimana Disini Langsung Kita Bakal Ke Teori Push Pet Apakah Dengan Teori Push Pet Dari Pet Update Terbaru Yaitu Dari Sini Nah Ini Dari Ladibug Terus Terus Pire Pire Apakah Bisa Untuk Jadi Pet Mitical Dengan Secara Teori Push Pet Kemungkinan Enchant Itu Di 0,1% Tapi Kalau Misalkan Dapat Dari Teori Push Pet Kita Autokarya Warna Tapi Hoki Satu Tahun Sekali Ya Ampun Oke Kalau Begitu Kita Coba Dari Ladibug Bacanya Ladibug Atau Ladibug Untuk Namanya Ya Ampun Oke Kita Coba Dulu Kayak Disini Aku Bakal Coba Langsung 6 Aja Ladibug Ini Kira Kira Jadi Apa 1 2 3 And Boom Jadi Apa Dan Disini Jadinya Itu Adalah Pet Ini Nah Itu Dia Pet Apa Ini Namanya Kita Coba Lihat Untuk Namanya Plotty Flamingo Ini Keren Juga Untuk Pet Karena Dia Lagi Naik Apa Ini Pelampung Namanya Pelampung Bola Yang Ada Di kolom Renang Kita Kita Coba Lagi Disini Ladibug Kita Coba Semuanya Aja Kira Kira Kalau Misalkan Semua Ladibug Ini Kira Kira Jadi Apa 1 2 3 Disini Itu Jadinya Itu Adalah Pet Ini Yaitu Ned Colleen Yang Dimana Ini Pet Pake Kacamata Itu Disini Dapatnya Yang Golden Ini Mantap Juga Oke Kita Coba Lagi Disini Kita Coba Untuk Pet Legendary Fire Pidik Kita Dapat Yang Rembo Ini Mantep Banget Nah Itu Dia Ini Mon Kayaknya Itu Lagi Makan Pidik Itu Ini Keren Oke Kita Coba Yaitu Ke Golden Itu Ini Aku Pengen Coba Golden Pile 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 Legendary Yang Golden Kita Coba 3 Pile 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 Redrapper basketball guys nah yang ini dia guys ya ini mantap juga guys ya tuh itu dia langsung dapat yang rembonya guys ya GG guys ya kita coba lagi kita bakal coba yaitu yang ini guys yang rembonya guys ya kalau misalkan tiga rainbow Firefly ini kira-kira jadi apa guys ya 123 and boom uh jadi apa tuh jadi apa tuh uh jadinya pet legendary yang ini guys ya yang yang rembonya mantep banget guys ya oke oke bentar guys gimana disini kita bakal coba eksperimen yaitu kita coba yang ini guys basketball rapper yang 10Q ya guys ya 10Q dan juga basketball yang ini guys 11Q guys apakah bisa di teori push 123 and boom ya nggak bisa guys ternyata kalau powernya lebih gede itu nggak bisa di push ya guys ya kecuali itu ada pet power lagi yang lebih besar lagi guys ya kalau nggak salah seperti itu guys baru bisa di push lagi guys ya tapi tadi nggak bisa gimana guys disini kita coba eksperimen yaitu teori pushpad campuran guys ya apakah dengan teori pushpad campuran legendary support Axolot dan juga ditambah basketpad rapper dan juga ditambah pet yang namanya ini guys clouper fiery ditambah juga yaitu ini guys basketpad rapper yang golden dan juga ditambah luasil dan juga ditambah golden itu dan juga ditambah yang namanya pet ini ladibug ya guys ya apakah dengan teori pushpad campuran ini bisa menjadi pet mythical secara teori pushpad guys waduh disini ternyata udah habis guys ladibugnya guys ya dan juga ini juga beat bell dolphin dan juga ditambah surboard corgi ini tiga guys dan juga aku bakal tambahin yang bunga-bunganya guys nah dan juga aku bakal tambahin legendary firepill ini guys ya apakah dengan teori pushpad campuran ini bisa menjadi pet mythical ya guys ya kita coba guys 1 2 3 and boom ya hahaha gak bisa guys ya ampun kayaknya terlalu gede guys gimana kalau gini aja guys 3 firepill ini 3 dan juga ditambah pet ini guys cubastak ini 3 ditambah baseball ini juga 3 guys dan juga aku bakal tambah pet powernya itu yang ini guys firepill ini guys yang 20,3q guys ya apakah dengan itu bisa menjadi pet mythical guys dengan secara teori pushpad ya guys ya itu kemungkinannya 0,7% guys kayaknya guys karena kemungkinan bisa dapat dan kemungkinan gak bisa dapat ya guys ya oke kita coba langsung aja guys yaitu ditambah luasil ya guys ya 1 2 3 and boom uh jadi apa dan disini jadinya itu pet ini guys purple piece ya guys ya yang rainbow nya guys dan untuk powernya itu disekitaran 8,81q guys ya nah itu dia guys petnya ini keren juga guys kenapa karena ini itu ikan bantal guys yang dimana ini ikannya itu ada duri-durinya gitu ya guys ini keren juga ya guys ya tapi tapi disini kita tidak mendapatkan untuk pet mythical nya guys ya dengan secara teori pushpad ya karena dengan secara teori pushpad itu ada kemungkinan bisa dapat dan kemungkinan juga gak bisa dapat guys ya karena itu dengan secara teori pushpad guys ya karena encanya itu di 0,1% guys ya wadaw wadaw guys ya oh iya guys untuk pet mythical butterfly itu disekitaran 7,05q guys untuk pet mythical terbarunya guys ya kalau misalkan yang dark matter nya itu disekitaran 141q guys ya ini mantep banget guys untuk pet power mythical terbarunya guys oke temen-temen kayaknya untuk main game pet simulator egg nya kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awas sampai habis dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan teribur juga dan seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video yang menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini kopi-nya jangan diminum gua pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya babas semuanya dan siap